Pemirsa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku tidak akan meninggalkan kota Kiev selama pertempuran dengan Rusia masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia akan tinggal di Kiev untuk memenangkan perang patriotik melawan Rusia. Zelensky menuduh Rusia telah melanggar kesepakatan tentang koridor kemanusiaan dengan mengatakan pasukan Rusia melakukan sabotase rute yang disepakati untuk pengiriman bantuan. Dia juga mengatakan bahwa Ukraina akan melanjutkan pembicaraan untuk mencapai perdamaian di negara itu. Ini adalah warna-murata, jadi setiap hari ini adalah setiap hari ini. Ada berlangsung tentang koridoran jahat. Ada yang dipercaya dikalkan, dikalkan dikalkan, 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 dikalkan. Mereka memilih jahat yang mengatakan untuk menndangkan produk dan lukisan untuk manusia. Kita akan berbicara, akan bergabung di pergabungan, kemudian kita tidak tempat berbicara untuk berbicara. Jadi, seperti yang kita akan ke dunian. Kita akan berbicara, akan berbicara untuk berbicara untuk berbicara untuk berbicara. Jadi, seperti yang kita akan ke dunian. Saya tinggal di sini, tinggal di Kif, di Banki, tidak berbicara untuk berbicara untuk berbicara untuk berbicara.